Ketika ada musawarah daerah Iluni di Jabodetabek, Iluni UIN di Jabodetabek, Bu Rektor misalnya menyampaikan beberapa problem yang dihadapi oleh UIN. Saya mengutip itu karena saya enggak kalau Rektor yang ngomong itu mewakili kelembagaan, beliau mencatat ada tiga hal yang dirasakan sebagai sebuah problem. Pertama, pendetaan menjadi sangat penting. Jadi ini harus ada kerja keras untuk mendata semua alumni dan mengklaster. Kita bisa mengkompilasi semua data itu, lalu kita analisis data itu untuk membangun jejaring. Saya kira itu prioritas pertama. Bagaimana UIN itu mengharus utama atau melir isu-isu hak asasi manusia? Ya enggak bisa kalau enggak kita ciptakan. Buatlah pusat studi hak asasi manusia di kampus yang isu-isu HAM, itu dibahas di situ. Termasuk misalnya bagaimana kita merespon seperti tadi, kasus-kasus publik yang menjadi perhatian publik. Kekerasan seksual padang beberapa itu ya, heboh ya. Itu mestinya kan kampus bicara soal itu melalui pusat studi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Pola Podcast Langgan bersama saya, Muhammad Isang Kamil. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu isu besar di Sumatera Barat sekarang. Yaitu Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Imam Monyol Padang atau ILUNI, yang baru saja selesai melaksanakan MUBES Sabtu kemarin. Salah satu hasil penetapan MUBES tersebut menentukan Ketua Umum Baru, ILUNI IIN UIN IB Padang periode 2021-2026. Yaitu sudah hadir juga di studio langsung bersama Ketua ILUNI UIN IB Padang 2021-2026, Abang Doktor Manajer Nasution S.A.G.M.A.G. M.I.B. Selamat datang di studio Langgan TV. Assalamualaikum, Mas, Isang, dan Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas, Isang, dan Alhamdulillah. Dan memulai jenjang karir di gelar sesejar jananya di IIN Iman Monyol Padang pada tahun 1993 dan melanjuti di Magister Agama di Universitas Momodiyah Jakarta pada tahun 2004 dan juga terakhir meraih gelar doktor di bidang pendidikan Islam dari Universitas Ibn Khaldun Bogor pada tahun 2014. Dan saat ini masih aktif bekerja sebagai dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dalan. Benar, Moknya? Ya, termasuk di Pasca Universitas Momodiyah Jakarta. Oh, termasuk Pasca di Universitas Momodiyah? Malah home base-nya di UHAMK, di Pasca Universitas Momodiyah. Mungkin langsung masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang enggak unik sih, Bang. Pertama, kan ketika Isang pertama kali dengar, manajer Nasution nih, nama nih gitu. Pengen tahu cerita Bang-nya Bang. Atau ada arti tersendiri dari nama manajer Nasution tadi? Iya, jadi kebetulan lahir di Pasaman Barat. Pasaman Barat. Pasaman Barat. Nama kecilnya itu sebetulnya yang orang enggak banyak tahu itu. Dia Muhammad Yasri Nasution. Muhammad Yasri Nasution. Cuma dulu ada kakek kita kan masih generasi lama. Jadi karena waktu kecil katanya sering sakit, maka kemudian namanya diganti. Namanya yang sekarang ini ya, manajer Nasution itu. Jadi sebetulnya tentu ada maksud ya. Muhammad Yasri juga dulu punya maksud dan nama ini juga punya maksud. Kira-kira begitu, Satu. Berarti lama aslinya dulu sempat Muhammad Yasri Nasution. Karena sering sakit, dikasih diri antima. Nah, mulai dari pertama nih Bang. Abang kan memilih IAIN Iman Mujol Padang sebagai langkah pertama di Sarjana 101 nih. Kenapa memilih IAIN Iman Mujol Padang? Abang dulu kebetulan alumniman MAPK Kotoveru pada panjang. Kotoveru pada panjang. Setamat, waktu ada mahasiswa undangan. Mungkin kalau sekarang semacam PMDK begitu. Undangan yang salah satu dari delapan yang diundang itu, Abang, tahun 88. Jadi tidak ada tes, pokoknya masuk fakultas syariah. IAIN Iman Mujol Padang waktu itu ya. Nah, jadi sebetulnya ya jodoh saja ini. Jodoh. Meskipun misalnya tentu ada banyak pilihan, bisa diberapa tempat lah untuk masuk ke IAIN yang sekarang menjadi UIN. Jadi ini sudah garisnya Bapang diundang ke IAIN Iman Mujol Padang yang sekarang menjadi UIN itu. Berarti salah satu itu ya bukan akan takdirnya. Ya takdirnya, jadi undangan begitu. Kalau waktu itu orang, kalau masuk UIN itu, IAIN itu kan ada mendaftar, ada seleksi gitu ya. Kalau apa nggak tinggal diundang. Pokoknya datang ke sana, kemudian besoknya kita sudah auspek kira-kira gitu. Perbiasa. Nah, oh iya Bang. Misalnya mengucapkan selamat dulu Bang sebagai perspektif. Terima kasih, terima kasih. Mohon dukungan semua alumni. Mungkin benar-benar dengan Abang itu tadi, bisa membuat UIN lebih maju di IAIN dan UIN. Insya Allah, insya Allah. Kan ini, Abang sudah terpilih sebagai ketua IAIN IAIN IBA Padang. Gimana memang tanggapan Abang mengenai, ditunjuknya Abang sebagai ketua IAIN IAIN IBA Padang? Pertama, tentu kita berterima kasih kepada Allah atas ini kudratullah ya, ini takdir Allah yang kita harus syukuri. yang kedua, terima kasih kepada kawan-kawan alumni, para senior, kawan-kawan dan adik-adik yang bekerja keras ya, mempersiapkan acara dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Abang sendiri sebetulnya dihubungi kan juga tidak lebih dari seminggu yang lalu. untuk minta kesediaan untuk bersama-sama membesarkan alumni dan kemudian berkontribusi lah terhadap alumni amater dan bagaimana kita melakukan diaspora. Alumni kita di berbagai profesi, kira-kira gitu. Lalu, Abang kemudian diskusi sama banyak kalangan, apa iya Abang dibutuhkan untuk katakanlah kemudian menerima ajakan untuk bergabung dengan pengurus pusat alumni itu. Nah, karena itu Abang, bismillah hajjah. Karena niatnya begitu, kita menyadari ini organisasi alumni ini kan organisasi sosial yang tarikan napasnya harus pas, jangan terlalu birokratis, karena kalau terlalu birokratis tidak pas dengan karakter organisasi sosial, jangan juga terlalu longgar, kalau terlalu longgar nanti koordinasi menjadi. Jadi ini kapan kita harus nginjak rem, nginjak gas begitu ya untuk memimpin organisasi sosial untuk bisa bermanfaat. Sekali lagi, bermanfaat buat alumni, bermanfaat buat alumni dan bermanfaat untuk Indonesia. Indonesia, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, langkah pertama Abang apa nih, Abang? Sebagai ketua Iluni yang ini di Padang? Ya, Alhamdulillah kemarin dengan sangat kondusif ya, musyawarah mufakat, kawan-kawan alumni, ini sebetulnya memilih tujuh permatur. Tidak. Tujuh permatur, salah satunya Abang ya, yang itu dipilih dan ditunjuk, dipilih oleh organ-organ yang memang menjadi peserta Mubes. Jadi ada BP alumni yang lama, kemudian ada perwakilan daerah seperti Jakarta Raya, Jakarta Jabodetabek, kemudian perwakilan fakultas, itu yang kemudian memilih permatur ya. Nah, kalau nggak salah memang Abang didukung oleh lima perwakilan ya. Lima perwakilan. Lima perwakilan dan itu kelihatannya menjadi suara terbanyak di tujuh permatur itu. Nah, karena itu kawan-kawan kemarin sepakat untuk seorang mufakat menentukan ketua permatur sekaligus menjadi ketua umum ikatan alumni IAIN UIN yang selanjutnya kita sebut sebagai Iluni UIN Padang, Imam Bonjol Padang. Jadi selebutnya tanpa melupakan sejarah IAIN, tetapi itu sudah dimokodimah, kita buat itu penjelasan, sejarahnya terdapat, kemudian nanti ada satu pasal yang menjelaskan soal nama. Jadi sebetulnya IKKT alumni adalah wadah berhimpunnya para alumni IAIN dan UIN setelah dikonversi, yang selanjutnya disebut sebagai Iluni UIN Imam Bonjol Padang. Jadi saya kira itu ke depan kita akan mengenalkan istilah, akan mengenalkan istilah dan akan mensosialisasikan tentang istilah Iluni UIN Imam Bonjol Padang. Brandingkan aja ya, Bang. Brandingnya itu. Nah, kalau dari sudut pandang abang, dari masyarakat abang nih, melihat Universitas Islam Tenggara Imam Bonjol Padang sekarang, problem-problem sekarang itu apa sih, Bang? Dari sudut pandang abang? Iya, ada seminar kemarin ya, ada seminar nasionalnya alumni, itu antara lain, abang mencoba membaca beberapa problem UIN yang khususnya, kalau UIN secara umum, ini kan ada beberapa IAIN yang sudah dikonversi menjadi UIN. Problemnya itu sesungguhnya, bagaimana kemudian ide besar untuk melakukan konversi itu, itu diikuti dengan, bukan hanya input, tapi ada outcome-nya, ada output yang kemudian setara dengan Universitas Negeri yang lain. Saya kira idenya itu ya, jadi IAIN mungkin lebih spesifik, tapi kalau dia kemudian menjadi UIN, maka berbagai ilmu, berbagai bidang, itu kemudian menjadi, bukan hanya fokus pada ilmu tertentu, tapi menjadi kajian banyak hal, banyak perspektif, banyak cabang ilmu di UIN. Nah, tentu kita berharap problem umum ini bisa dijawab oleh UIN kita. Betulkah UIN outputnya itu kemudian setara dengan alumni Universitas Negeri yang lain di Indonesia? Nah, saya kira soal kualitas ini menjadi problem utama di semua UIN. Meskipun misalnya ketika ada musyawarah daerah Iluni di Jabodetabek, Iluni UIN di Jabodetabek, Bu Rektor misalnya menyampaikan beberapa problem yang dihadapi oleh UIN. Saya mengutip itu karena saya enggak perlu Rektor yang ngomong itu mewakili kelembagaan, beliau mencatat ada tiga hal yang dirasakan sebagai sebuah problem. Pertama, ternyata setelah menjadi UIN itu ada problem pemenuhan properti, sarana yang disebut sebagai belum memadai. Kita tahu ada kampus pertama, kampus Abang dulu di Syariah itu dulu di Sudirman. Kemudian ada kampus dua di Lubu Lintah dan sekarang ada di Sungai Bangi. Apa nanti akan ke sana setelah ini? Nah, problemnya apakah setelah jadi UIN dengan penambahan beberapa fakultas dan beberapa prodi, itu kemudian saranannya sudah terpenuhi apa tidak? Nah, itu problem pertama. Nah, yang kedua sebetulnya disebut soal bagaimana UIN itu harus menciptakan iklim akademik yang bagus. Nah, saya kira ini tantangan. Iklim akademik itu sebetulnya ditandai dengan ada budaya literasi yang memadai di kampus, ada budaya diskusi yang memadai, ada budaya tulis-menulis yang memadai, dan ada budaya publikasi ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah para masyarakat kampus. mahasiswa apalagi dosen gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita, UIN kita itu berada pada urutan keberapa pada publikasi ilmiah? Apa kebetulan dua minggu yang lalu dari Amerika, sempat melihat apa yang disebut dengan universitas ternama di dunia itu ya, Harvard University. Itu memang iklim akademiknya memang terbang. Orang masuk di sana ya tidak mudah, dan orang keluar dari sana juga tidak mudah. Betul, betul. Karena iklim akademiknya terbang. Nah, karena itu menurut saya, iklim akademiknya harus dibangun. Tridama pengguran tinggi benar, tetapi para dosen kita itu kemudian harus terbiasa betul dengan bagaimana, apalagi metodologi pembelajaran di kampus sudah, mestinya dengan kampus merdeka belajar dan kampus merdeka dan merdeka belajar ini, itu kan sebetulnya mempersaratkan ada pelibatan mahasiswa dalam setiap aktivitas pembelajaran. Jadi mahasiswa tidak lagi diletakkan sebagai objek, tetapi pada saat yang bersamaan didorong untuk ada mekanisme yang menciptakan mahasiswa juga menjadi subject dari pembelajaran itu. Lalu kemudian dosen ada perubahan paradigma yang tidak menjadi hanya satu-satunya sumber belajar, karena ada banyak sumber belajar hari ini yang belum tentu juga bisa diikuti oleh para dosen. Karena itu generasi milenial misalnya dengan keakrapan terhadap perkembangan teknologi informasi misalnya, itu menyebabkan mereka banyak mendapat sumber belajar yang kita tidak bisa membayangkan ketika kita dulu jadi mahasiswa. Dulu kita sangat tergantung dengan perpustakaan yang terbatas. Abang dulu di Sumatera Barat itu, pokoknya kalau di jam 4 sudah tidak ada perpustakaan, sudah tutup semua. Berbeda di saya dengan perpustakaan di Jawa, itu sampai malam bukanya. Bahkan kalau di Malaysia, kebetulan abang pernah juga di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk dapat bayi riset ya, meneliti untuk S3, bayi riset meneliti tentang kewarisan Islam Minanggabau dengan kewarisan Islam di negeri 9 di Malaysia. Malaysia misalnya tentu kita harus akui kemajuan perpustakaan ya itu melebihi kita karena mereka bisa 24 jam bukan hanya perpustakaan konvensional, tapi juga perpustakaan elektronik yang digital yang sudah sangat, dan waktunya juga kapan aja bisa digunjungi. Nah ini saya kira WIN harus juga mengejar itu. Nah kemudian di samping menciptakan budaya akademik yang tergambar di kampus itu, kemudian yang ketiga ini sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan akreditasi yang harus dipenuhi gitu. Apalagi kemarin misalnya Bu Rektor misalnya menyebut baru ada sekian prodi yang akreditasinya unggul atau A gitu ya, dari sekian puluh prodi misalnya, ini juga memperserahkan banyak hal, antara lain yang dikeluhkan. Misalnya soal ketersediaan guru besar yang terbatas, katanya kalau di media kita baca cita 14, itu sangat tidak cukup untuk sekian banyak prodi. Iya, kemudian ada cita-cita untuk menjadikan WIN sebagai universitas Islam yang unggul di kawasan Asia Tenggara. Abang justru berpikir mestinya kalau tahun 40 berapa ya, tahun 47, yang disebut tahun 40-an itu, 25 tahun yang akan datang mungkin kita bukan hanya unggul di Asia Tenggara, tapi menjadi world class university. Kelas global ya, universitas berskala global. Dan beberapa universitas Islam negeri di tempat lain itu sudah mencoba itu ya, menjadi world class university itu. Jadi kira-kira itu tantangan yang di... Tapi sebetulnya menurut Abang ada satu lagi. Apa itu Bang? Bagaimana menurut Abang ya, soal pride, soal kebanggaan. Kebanggaan sebagai alumni. Mahasiswa WIN dan alumni WIN. Jadi kalau mahasiswa ditanya, udah atau ini kuliah di MA, jawabnya itu beda ya mestinya. Saya di WIN, Ibu Bonjol Padang. Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi. Atau Syariah dan Hukum misalnya. Atau di Saintec misalnya. Atau di Pebi atau di apa. Jadi bangga itu. Tidak kemudian malu-malu ya, Ambo kuliah di Lubu Lintah. Nah kuliahnya di Lubu Lintah gitu. Mestinya di WIN. Alumni begitu ditanya, Anda alumni mana? Ya saya alumni WIN gitu ya. Jangan seperti kawan yang gini ditanya, Alumni mana? Ambo sabadanya alumni WI. Satunya di WIN. Sebetulnya kan mestinya ada kebanggaan gitu. Nah, tapi tentu kita tidak menyerah. Oh ternyata nih mahasiswa kita enggak bangga, Alumni kita enggak bangga. Kita harus menciptakan kebanggaan itu. Nah ini beberapa problem yang menurut Abang dihadapi. Empat problem besar ya. Di samping yang kelima sebetulnya ini soal kelemahan pendataan kita. Jadi data alumni kita itu sangat lemah ya. Mungkin ada beberapa ya. Seperti fakultas da'wah kemarin misalnya. Alumni fakultas da'wah. Itu kemudian bisa menyebut angka dan seterusnya gitu. Itu kan mestinya semua fakultas begitu. Dan dalam konteks universitas, mestinya universitas itu bisa menyebut angka. Bukan hanya angka. Kalau mau pendatanya itu, misalnya ada big data kita yang bisa menjelaskan alumni kita itu berapa dengan profesi di mana saja yang bisa konek gitu ya. Bisa terkoneksi dengan almamater, terkoneksi sama alumni. Nah karena itu pendataan ini menjadi. Karena itu kita kemarin dengan kawan-kawan sebetulnya menyepakati tentang tagline ya. Bisi besar kita itu dengan win connection itu. Win connection. Nah itu memang kita ini mesti terkoneksi. Terkoneksi. Jadi jangan misalnya ada orang jadi alumni win itu, dia harus bisa mengatakan, saya begini itu karena antara lain, karena win. Jangan saya begini itu karena saya sendiri gitu. Nah ini kan tidak terkoneksi itu. Nah karena itu kita ingin memberikan saham dalam setiap kemenjadian alumni itu. Dia menjadi sesuatu itu ada peran gitu. bukan hanya dia karena sekolah di situ, tetapi ada peran-peran yang bisa dilakukan oleh alumni. Nah karena itu kita akan melakukan pertama pendataan ini. Jadi betul-betul periode ini kita fokus nih. Pendataan. Pendataan alumni bukan hanya berapa jumlah, tetapi kita akan coba meng-cluster alumni kita itu, alumni-nya berapa, lalu pendidikan dari mana saja, kemudian mereka profesinya di mana saja gitu. Dan beberapa yang kemudian bisa bisa terkoneksi dengan kepentingan alumni. Itu satu. Nah yang kedua, di samping pendataan sesungguhnya, kita ingin melakukan diaspora gitu ya. Saya membayangkan kalau alumni win itu jangan, stigmanya selama ini kan gini, alumni win itu tukang doa, itu benar. Soleh itu benar. Tetapi dengan menjadi win, ladang pengabdian alumni itu bukan tukang doa saja. Ya harus bisa tukang doa. Kalau nggak bisa ya itu kan alumni win. Tetapi bidang kehidupan kita kan hukum sekarang misalnya. Hukum nggak bisa lagi disebut dengan hukum Islam saja. Kita sudah mengemban hukum juga gitu. sariah dan hukum. Maka sesungguhnya hukum positif kita itu juga menjadi, jadi alumni fakultas sariah dan hukum win itu sama dengan, setara dengan fakultas hukum unan. Misalnya. Dan memang begitu kan? Kemudian, alumni tarbiah dan keguruan kita itu setara dengan ikib. kira-kira begitu ya. Unp. Dakwah dan komunikasi setara dengan fakultas komunikasinya unan. Begitu. Karena memang begitulah idealnya sebagai universitas. Kalau nggak jadi IIN saja. IIN saja terus. Jadi, kita bukan menapikan itu. Betul, itu keunggulan win. Bisa jadi tukang doa. Karena itu masjid di seluruh Sumatera Barat. Nanti kita akan diskusi dengan kalau bisa diisi bapak oleh alumni win di seluruh Indonesia. Jadi, dia menjadi pengurus, bahkan yang menjadi Imam Khotib, apa ya, kalau disitu Garin ya. Itu mestinya orang win. Supaya bisa mewarnai wacana keumatan itu. Tetapi bukan hanya itu. Kita juga harus mendistribusikan pada isu-isu ekonomi Islam. Pada isu-isu komunikasi publik, pada isu hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia misalnya. Termasuk pada isu-isu pengembangan teknologi, baik informasi, baik teknologi. Apalagi sekarang kan kita nggak bisa mengatakan oh, ternyata alumni win itu hanya di Kementerian Agama. Itu iya. Tapi di berbagai bidang, ada alumni kita yang kemudian menjadi lawyer, ada yang menjadi wartawan, ada yang menjadi bankir, kita berharap begitu. Ada yang aktif di dunia politik, menjadi politisi gitu. Ada yang menjadi pengamat, ada yang menjadi aktivis, aktivis lingkungan, aktivis hak asasi manusia, aktivis korupsi, anti korupsi. dan kalau itu dimainkan oleh win, maka kita berharap ke depan distribusi alumni itu mungkin ya talentanya jadi guru, jadi dosen, jadi pegawai negeri, ada ininya. Tapi bagi mereka misalnya yang mau aktif di dunia politik, aktif di dunia bisnis, aktif di dunia hukum, dan seterusnya, itu kemudian bisa dipaksifisasi. Nah, kita memikirkan priode ini akan mencoba apa yang bisa dikembangkan. Diaspora itu menjadi sangat penting ya. Jadi, nah yang ketiga itu sebetulnya, ini bagaimana alumni kita di samping ada pendataan, ada diaspora, itu bagaimana kemudian soliditas alumni dengan mengakomodir semua semua potensi alumni. Jadi, kita berharap iluni ke depan itu bisa merangkul semua. Bisa, bisa ngomong ya, kalau bahasa kitanya bisa basamo mangkuman jadi. Basamo mangkuman jadi. Ini beberapa program-program besar yang akan kita lakukan dan kita berharap semuanya ada dukungan yang cukup masif dari alumni dan kita tetap akan komunikasi dengan pimpinan universitas, pimpinan fakultas, termasuk juga sebetulnya dengan pemerintah daerah dan secara nasional kita akan mencoba melakukan jadi bagaimana membangun jaring alus sama alumni ini. Jadi, kita mau hidupkan, kita akan koneksikan jaringan-jaringan alumni di berbagai profesi itu lalu kita aktifkan. Kira-kira itu pandangan kita, gagasan kita untuk lima tahun yang akan datang. Luar biasa. Ini PR-nya yang berat seolah-olah. Insya Allah, jadi kita mau mulai, kita tahu organisasi-organisasi sosial tetapi membutuhkan banyak pikiran, pengorbanan justru malah ya. Kalau dilihat dari beberapa poin problem-problem tadi itu, kira-kira solusi yang sudah dekat ini seperti pendataan atau masalah kekurangan atau rasa pride kepada alumni atau almameter yang mana nih, Pak? Pendataan menjadi sangat penting. Jadi, ini harus ada kerja keras ya. Untuk mendata semua alumni dan mengklaster, kita bisa mengkompilasi semua data itu lalu kita analisis data itu untuk membangun jejaring ya. Saya kira itu prioritas pertama. Itu prioritas pertama. karena itu dalam waktu dekat tidak ada pilihan lain harus kerja keras pada itu. Nah, yang kedua sebetulnya kita ingin soal kebanggaan ini sebetulnya kita berharap ada campaign, ada kampanye dari alumni kita di semua, di semua profesi. Nah, kemarin misalnya kita mencoba selama ini mungkin ya kita mengenalkan kemarin ada praksi TNI PORI. Itu kan alumni kita yang aktif di TNI di PORI yang selama ini itu kan tidak dibunyikan secara padahal itu kan banyak yang di situ ya. Maka untuk pengurus alumni kita prioritas sekarang itu justru beberapa adik-adik yang apa kan secara aktif kita libatkan untuk membangun ini. kemudian bagaimana kawan alumni kita yang aktif di dunia politik juga mereka ini harus memberi kebanggaan. Memberi kebanggaan buat adik-adiknya gitu. Aktif di dunia ekonomi kita bisa memberi semangat buat adik-adik itu untuk juga berwirausaha gitu. Ada orang-orang yang berminat begitu maka kita kemudian akan mencoba membangun oh ya ternyata alumni WIN itu ada yang jadi bangki mungkin kalau seperti apa misalnya alumni WIN itu kok bisa masuk komnas H ini yang bang bahasanya termasuk salah satu keresahan terbesar di saat WIN atau WIN dulu habis ini mau kemana sih mau kerja apa sih untuk terapanya jadi dapatkan sebagai WIN sekarang itu nah kalau dari mungkin untuk dari WIN untuk persiapan itu kan apa itu iya tentu kapasiti building harus kita beri kepada adik-adik alumni terutama yang baru ya kalau yang lama ini kan kita akan koneksikan ini beberapa potensi tapi yang baru-baru itu sebetulnya harus kita ada kapasiti building tambahan misalnya misalnya kita sedang diskusi ini begitu mereka tamat kita akan kasih kartu alumni dan mudah-mudahan itu multifungsi jadi bisa ATM macam-macam dia disitu tetapi kemudian dia mendapat kartu itu sebetulnya ada 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 alarm buat kita untuk oh ya ternyata ini ada alumni harus kita pertimbangkan itu ada kriteria oh nanti semua alumni harus kita kasih itu nah misalnya PB misalnya kita kan berpikir mestinya alumni itu punya rumah alumni lah yang kantor alumni misalnya disamping mengorganisir menyelenggarakan administrasi kealumnia manajemen alumni tapi mestinya kan juga punya ya semacam kantor tapi juga ada tempat-tempat ngumpul yang misalnya ada KP di situ yang itu dikelola oleh alumni alumni itu yang baik-baik itu ke situ dulu setahun nanti adeknya ganti masuk lagi nah itu yang aktif di dunia hukum kita kan harus mengarusutama harus ikut incas di isu itu kalau itu gak bisa lah ujuk-ucuk ya ujuk-ucuk kalau bahasa padangnya itu tiba-tiba jadi gak bisa misalnya dunia hukum dan isu hak asasi manusia itu gak bisa ujuk-ucuk gak bisa tiba-tiba mendadak gak bisa harus kita bersiapkan dengan cara apa misalnya kita akan mencoba memfasilitasi adek-adek yang berminat pada isu itu fakultas seringan dan hukum misalnya itu mereka ikut PKPA pendidikan untuk advokat setelah itu bisa jadi pengajaran nah kalau misalnya mau aktif di dunia hukum dan hak asasi manusia dia gak harus ikut pada isu-isu itu maka kapasitas di building kemudian misalnya teman-teman fakultas dakwah misalnya dan ilmu komunikasi kan mestinya terkoneksi dengan dunia dunia penyiaran dunia pemberitaan dan dunia percetakan dengan jurnalis dengan wartawan dengan dunia media dengan pengusaha media jadi memang betul mereka mendapat ilmu komunikasi di kampus itu mereka ada latihan soal bagaimana menjadi wartawan bagaimana menulis yang benar tapi kan terapannya itu mestinya kita koneksi seperti tadi misalnya fakultas hukum itu kita berpikir sama dengan peradi misalnya ikut PKPA dulu pelatihan pelatihan dulu ini misalnya kalau teman-teman jadi wartawan mungkin kita kan kita sama dengan media seperti langgan misalnya besok itu kita berharap ada pemagangan pemakaian adik-adik yang berminat di dunia itu nanti tahun depan begitu dia sudah punya kemampuan distribusi lagi ke tempat lain nah peran-peran ini sebetulnya yang harus atau ini alumni kita ini harus punya program tentang menurut saya bukan hanya 100 dokter mestinya tapi setiap tahun itu UIN harus melahirkan setiap tahun mendidik sekian dokter setiap tahun setiap tahun karena kita gak bisa mengejar ketertinggalan kita kalau ini gak dipenuhi saya berpikir alumni itu harus berkontribusi untuk bagaimana memberi membangun jejaring untuk adik-adik ini yang punya bakat minat untuk sekolah harus ada mestinya peran peran semua termasuk alumni untuk beasiswa pendidikan itu jadi kita berharap semua prodi kita besok apalagi misalnya bikin fakultas kedokteran makanya sekarang harus bersiapkan masa UIN tidak punya fakultas kedokteran sudah universitas universitas kalau IIN masih lah tapi kalau sudah UIN itu ya dan memang belum semua UIN misalnya seperti tempat saya di UIN Ciputan sudah punya dari awal sudah ada kita itu belum itu yang saya kira pelan-pelan harus kita dorong agar kita punya pengembangan fakultas pengembangan prodi semoga lengkap UIN itu berarti ini menjawab nih keresahan mahasiswa-mahasiswa atau calon alumni adanya kartu alumni yang dalam segera kita berharap justru sudah besok mereka sudah dapat kartu alumni itu dan misalnya kalau mereka yang fakultas sederhana dan hukum mereka akan kita konekkan dengan kita akan menghempun ini para advokat alumni nanti kita akan coba beberapa pengusaha-pengusaha sukses alumni kita mereka kemudian kita perkenalkan dengan dunia itu itu ya wartawan-wartawan sudah banyak yang alumni kita coba berkomunikasi bagaimana kemudian memberi penguatan kepada adik-adik yang berminat jadi sebetulnya itu yang harus dilakukan oleh alumni jadi jangan resah lagi untuk mahasiswa UIN IB Padang karena besok akan ada kartu alumni yang membantu mengarahkan kemana nanti sesuai ilmu yang kita dapatkan di kampus nah balik tadi ke masalah kajian-kajian misalnya seperti yang abang bilang tadi seharusnya di UIN ada pusat misalnya studi atau tempat misalnya ada tempat masalah mengenai data pendataan nah untuk kedepannya apakah ada nih bang program yang seperti misalnya kan kita kan kampus Islam gitu kita apakah ada nanti seperti pusat studi gitu pusat studi membahas masalah khususnya untuk umat selanjutnya di Indonesia contohnya seperti sekarang kan lagi kekasih seksual di sumber tinggi seperti itu kan contohnya apakah ada di UIN untuk pusat studi khusus membahas masalah-masalah isu-isu trend untuk umat kita di Indonesia persis jadi kita akan sebetulnya harus berkoordinasi harus memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas yang abang sebut dengan metode pemagangan itu sebetulnya harus melalui kampus idealnya melalui kampus dengan apa pendekatan struktural misalnya dengan menciptakan banyak pusat studi yang dibutuhkan oleh mahasiswa jadi ada pusat studi keurusahaan itu untuk jadi mahasiswa yang punya peminatan pada dunia itu 4 tahun mereka di kampus itu bergulat dengan isu itu dan berlatih di pusat-pusat studi bagi mereka yang ingin jadi wartawan misalnya itu kampus itu 4 tahun menyiapkan untuk mereka berlatih untuk jadi wartawan jadi pusat studi apa di bidang itu misalnya ada bagi mereka mana tau ini teman-teman mahasiswa kita di UNI itu justru ada yang minat soal isu-isu korupsi pemerintahan korupsi mestinya kita punya pusat studi anti korupsi itu kalau yang selama ini kan beberapa fakultas beberapa universitas misalnya seperti UGM itu punya pukat itu unggulan pusat studinya UGM yang itu sebetulnya menampung kegelisahan mahasiswa yang punya minat di bidang gerakan-gerakan aktivis anti korupsi itu nah kita kan ingin juga alumni kita aktif di dunia hukum jadi advokat itu kan harus dilatih disini pusat studi itu jadi mereka kemudian melakukan katakallah mereka berlatih sekian tahun di kampus ini itu kemudian begitu mereka keluar sudah punya bekal jadi ilmu terapannya disitu ya termasuk misalnya bagaimana kita menguasai bagaimana UIN itu mengaruh utama atau melir isu-isu hak asasi manusia misalnya ya gak bisa kalau gak kita ciptakan buatlah pusat studi hak asasi manusia misalnya di kampus yang isu-isu HAM itu dibahas disitu termasuk misalnya bagaimana kita merespon seperti tadi kasus-kasus publik yang menjadi perhatian publik kekerasan seksual padang beberapa itu ya heboh ya itu mestinya kan kampus bicara soal itu melalui pusat studi ini atau misalnya membentuk LBH-nya UIN yang bisa mengadvokasi persoalan-persoalan umat nah kalau ini dilakukan maka kita bisa memadahi adik-adik mahasiswa daripada saling bersamaan sebetulnya itu kampanye publik itu CR-nya UIN berarti termasuk masuk dalam program penduduk kedepan itu kan kita dorong tentu sebagai alumni porsinya adalah supporting itu jadi bagaimana ada adik yang sudah terlatih ini di kampus itu kemudian kita kita buka keran untuk kemudian bisa kita terkoneksi dengan dunianya mereka itu kalau ini kita bisa inventaris kita kita kompilasi kita olah kita koneksikan jajar dengan alumni itu mudah-mudahan beberapa profesi itu sesungguhnya bisa ada ini ada alternatif buat alumni kita di semua profesi itu ya itu yang mudah-mudahan 5 tahun ini kita bisa melakukan disegerakan disiapkan ini ini saya tadi baca juga visi dari tagline UIN Connection menjadikan indoni IAIN UIN Imam Munjil Padang sebagai forum bersua alumni untuk UIN Connection jadi kalau dari abang bagaimana ini cara abang memaksimalkan tadi visi tersebut sebetulnya di program yang kita buat itu ada 7 ada 7 langkah mudah-mudahan nanti bisa mudah kasih itu ada 7 yang pada intinya sebetulnya ada yang bisa dilakukan oleh universitas dan harus dilakukan ada yang bisa dan ada yang bisa didorong oleh alumni yang harus dilakukan oleh universitas dan itu kita berharap banyak penelitian kan begini alumni kita itu kan lulus dengan biasanya hanya dengan banyaknya banyaknya itu memuaskan padahal seungguhnya begitu mereka keluar IP-nya dilihat cuma memuaskan coba kalau banyak yang kom laut sangat memuaskan itu juga tentu bukan berarti ada katrol nilai bukan tapi ini kan soal proses proses pembelajaran di kampus kemudian itu terlihat pada hasilnya jadi karena itu proses pembelajaran harus diperbaiki gitu nah kemudian apa namanya bagaimana membangun data yang memadai itu tentu alumni gak bisa sendiri punya masa alumni punya data sendiri gak juga karena fakultas universitas itu juga setiap ada akreditasi itu memerlukan ini alumni dunia berapa sih itu kerjanya dimana saja dan itu bahagian penting termasuk itu begitu dia tamat win itu berapa lama dia kemudian bisa terserap dalam dunia kerja itu juga poin semakin lama itu semakin problem nah bagaimana membangun apa membangun rasa bangga kan ini juga harus ada program yang real bagaimana kemudian diaspora diaspora itu selama ini gini gampangnya diaspora itu gini alumni kita itu jadi sesuatu itu karena peran alumni atau tidak atau kalau kita kehulu apakah itu karena dorongan mobilisasi dan koordinasi apalagi advokasi dari win ada orang jadi itu bisa gak kita katakan ini karena win mendorong atau karena alumni mendorong agak berat dia jadi itu ya mungkin karena lebih pada upaya sendiri jejaring sendiri gitu tanpa ada peran yang cukup signifikan misalnya dari alumni diaspora itu mensyaratkan ada peran jadi Isan misalnya jadi wartawan di langgam .id misalnya itu karena peran alumni atau karena kemampuan pribadi mungkin Isan mengatakan nah ini karena kita fakultas dawah misalnya itu ada koneksi terkoneksi dengan alumni nah tetapi apakah pertanyaannya semua fakultas itu punya peran koneksi begitu nah ini yang sebetulnya harus dihidupkan di fakultas dawah misalnya dengan berbagai apa fakultas saringah dengan jejaringnya kemudian fakultas ekonomi dengan jaringnya fakultas sains misalnya dengan itu keguruan terbiah dengan keguruannya untuk membangun jejaring itu dan seterusnya selesai itu melalui pesat-pesat studi mungkin ini bang kita terbatas sama harapan banglah sebagai ketua ilmi untuk 5 tahun ke depan sebetulnya kemarin itu ada ide-ide yang cukup besar yang setidaknya kan kita harus bermimpi kalau ini setiap tahun ada sekian orang mendaftar kewin belum itu sudah diterima mestinya kalau beberapa pekuran tinggi yang lain dia membuat kanal lain ada ruang lain dia siapkan seperti Hunan misalnya jadi ada punya Dharma Andala tidak diterima di Hunan tapi diterima di sini kita sebetulnya kan berpikir bisa begitu tetapi sekali lagi ini sedang kita matangkan gagasan ini nah harapannya pertama mari kawan-kawan alumni membangun apa membangun ko apa koordinasi oh iya koordinasi mengkoordinasi itu mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan mari bersinergi mari membangun mengkoneksikan jaringan dan potensi yang ada bersatu kalau bahasa lebih kerennya di Sumatera Barat itu mari kita bangkitkan batang tarandam ini kan data-datanya terserah terserah di mana-mana ini nah kita kita akan kumpulkan semua data ini lalu kemudian kita koneksikan mudah-mudahan kalau bahasanya basamo makonyo menjadi nah yang kedua tentu kita berharap pimpinan universitas pimpinan fakultas kita bersedia untuk membangun komunikasi koordinasi sinergi dan membangun kemitraan jadi alumni ini organisasi independen tetapi yakinlah bahwa alumni ini kita dedikasikan sebetulnya untuk membesarkan samping alumni tapi juga alma mater jadi jangan usah khawatir alumni ini akan mencampuri urusan dalam alma mater enggak urusan akademik itu iklim akademik suasana akademik budaya literasi budaya publikasi sejujurnya menjadi menjadi domainnya jadi kita enggak kita insya Allah akan independent tidak akan menjelaskan kepentingan nah yang ketiga memang kita berharap alumni ini mari kita berkontribusi juga untuk kepentingan umat di luar sana pemerintah daerah pemerintah pusat dan Indonesia kita secara umum kita enggak bisa gadang surang di luar sana di luar sana itu enggak bisa kita harus tidak boleh abai terhadap isu-isu kemanusiaan isu-isu sosial yang berkembang di kita jadi apapun yang terjadi di luar kita sekarang enggak bisa kita sebut bukan hanya persoalan masjid itu iya persoalan materasah iya sekolah islam iya tapi yang lain juga kekerasan seksual terjadi kita harus bersuara ketika ekonomi kemiskinan itu kita harus bersuara ketika ada polit apa ada pedagakan hukum yang timpang kita harus bersuara ketika ada ada kerusuhan sosial ada disharmoni antar umat beragama iya yang harus tahu kita itu harus tampil untuk memberikan pandangan tentang apa yang disebut dengan moderasi beragama bahwa sotiatul islam ini kan pilihan indonesia MOI bikin fatwa soal itu Muhammadiyah bikin fatwa soal itu NU bikin fatwa soal wasotia atau islam atau islam wasotia dan itu tentu secara sistematis akan dimatangkan di UIN di seluruh indonesia karena itu ya UIN gak boleh abai terhadap persoalan-persoalan ke malaysia dia harus bersuara jadi persoalan masyarakat kita itu gak boleh jadi terima kasih siap siap terus bisa membantu kemajuan UIN dan Indonesia sekaligus insya Allah dan problem-problem UIN yang besar tadi bisa diperlukan jangan khawatir abang bertahan lo udah sampaikan abang itu tidak pernah punya kepentingan politik pribadi di Sumatera Barat abang menjadi komnasah itu pribadi itu tidak pernah menggunakan modal sosial politik di Sumatera Barat sampai sekarang pun misalnya jadi wakil ketua di lembaga pelindungan saksi dan korban itu insya Allah tidak menggunakan jadi gak ada kepentingan politik praktis jadi silahkan diatur politik Sumatera Barat oleh orang Sumatera Barat kita mendukung asal untuk kebaikan kita dukung kira-kira terima kasih banyak uang luar biasa sekali mudah-mudahan tadi hal-hal yang kita rencanakan bisa terjalankan untuk UIN dan almanitari pendapatan mungkin saya mengatasi Kamil melalui program Podcast Lagam TV terima kasih sekali baik 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 sampai ketemu di program di episode berikutnya sekian demikian Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati